Pertama, kita mengantisipasi peningkatan penyebaran COVID-19. Karena adanya subvarian baru, BA4 dan BA5, intinya adalah tadi kami sepakat bahwa proses vaksinasi adalah salah satu ikhtiar kita mencegah penyebaran COVID-19. Dan tadi kami sampaikan, kita sepakat bahwa saat ini dosis 1 kita sudah di angka 111 persen, dosis 2 kita sudah di 104 persen, dosis 3 kita saat ini masih di 35 persen. Dan tadi kami sepakat semua, di akhir Agustus target dosis 3 itu di 50 persen, kurang lebih memerlukan 298.000 sasaran. Kalau kita bagi 151 kelurahan, itu targetnya per hari 1 kelurahan itu 44 sasaran. Mudah-mudahan ini target minimal, Kota Bandung biasanya kita bisa lebih cepat. Oleh karena itu, untuk percepatan ini, kami akan melakukan perubahan peruang, mensyaratkan beberapa persyaratan bagi masyarakat yang akan hadir di ruang-ruang publik, seperti di stasiun, di bandara, terminal, mau ke hotel, mau ke mall, dan berbagai aktivitas lain, itu nanti akan disyaratkan bahwa mereka harus sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga di peruang. Dan ikhtiar untuk pengawasannya adalah melalui penerapan kembali dengan kita awasi aplikasi perunding-ruang. Karena lewat aplikasi perunding-ruang ini kita akan tahu situasi atau kondisi orang-orang yang akan hadir di ruang-ruang publik. Apakah dia sudah mendapatkan COVID-1, 2, atau 3. Dengan harapannya tadi, alhamdulillah, pihak TNI-PORI juga dan seluruh dinas terkait, kita akan melakukan dari proses percepatan vaksinasi, terutama dosis ketiga, sebagai impian kita mencegah penyebaran COVID-19. Meskipun saat ini tadi tren terjadi meningkatan, TNI-PORI juga kita dari tempat tidur yang kita siapkan 713 tempat tidur, terisi itu sekitar 9 persen, kita tetap bisa menyiapkan mengkonvensi, tapi mudah-mudahan itu tidak digunakan. Jadi sekali lagi saya juga berharap masyarakat Kota Bandung tetap melaksanakan protokol kesehatan minimal masker. Nah itu adalah salah satu berikutnya kita dan tadi, persopakan proses praktikasi dosis-sosok. Itu mungkin tadi beberapa kesepakatan yang kami bahas. Kalau status pertabat ini saya tetepkan level 1? Level 1, alhamdulillah. Sekol yang sudah direlaksasi, apakah akan ada perubahan? Jadi tadi disepakati regulasi yang tadi berikan untuk kapasitas, itu sampai saat ini kami akan tetap melakukan. Kalau yang 75 persen tetap 75 persen, ataupun berapa tidak ada perubahan soal kapasitas, di pewar yang akan kami terbitkan. Termasuk jam operasional? Termasuk jam operasional. Pak, kan tadi di bulan Agus ini Bapak Buster bisa terselesaikan 50 persen untuk kesedihan sendiri di Kota Bandung. Alhamdulillah vaksin tadi kami cek di jenis kesehatan, di pihak TNI, di pihak Polri, itu insya Allah aman. Mudah-mudahan dari target kita minimal 50 persen, biasanya Kota Bandung bisa menjepaskan. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa terbitkan perwal berlaku sejak perwal terbit. Kemudian nanti sore. Pak, Pak Wali kan kalau pemerintah pusat kan baru rencana memperlakukan 2 minggu ke depan, sementara kalau pemerintah pusat kan rencananya baru mau memperlakukan itu 2 minggu ke depan, sementara kalau pemerintah kan duluan gitu. Mungkin pertimbangannya apa? Ketan nasi aktivitasnya memang lebih padat dari daer-daer lain atau gimana tau? Kan gini, Kota Bandung, penduduknya itu kan 2,5 juta malam, yang itu kan 3,7 juta. Jadi sebagai kota metropolitan dengan aglomerasi Bandung-Peraja, kita itu resikonya kan jauh lebih tinggi ya, karena memang penyebaran itu adalah transmisi pergerakan penduduk. Jadi tentunya karena kami juga berdasarkan data yang ada, terjadi peningkatan terus baik jumlah kasus, positif rate itu sudah juga di atas 3,7, ya bor juga kelihatannya meningkat, meskipun penduduk kubat seriat atau kelihatan tempat tidur itu kan faktanya 40 persen itu kan memang yang isi di rumah sakit itu penduduk keluar kota Bandungnya, 60 persen memang keluar kota Bandung. Tapi tadi, kalau kita bisa lebih cepat mengatasi ini lewat regulasi yang kita tetapkan, yang tadi sudah disepakati oleh semua pimpinan kota, saya pikir ini jauh lebih baik ya, sehingga kita lebih awal bisa mengatasi, peningkatan penyebaran COVID-19 untuk kelihatan. Insya Allah. Pak kalau kasus COVID-19 sendiri kok dibangun sekarang gimana? Terus yang penelitian varian baru itu adalah berapa? Terus kewayatnya seperti apa? Jadi memang penambahan kasus sekarang variatif lah, masih di bawah 50 kasus ya, 46, 30 sekian per hari. Kemudian positif rate kita terakhir di 3,1 persen. Dan tingkat kesembuhan juga sangat tinggi, karena ternyata subvarian PA45 dan PA45 ini, gejala klinisnya ringan. Rata-rata dengan melakukan insolasi mandiri, itu tingkat kesembuhan, Alhamdulillah, sangat-sangat tinggi. Dari penambahan sekitar 25 kasus per hari itu, ternyata-rata yang varian baru itu atau dominan itu nggak? Dominan iya, dominan iya. Karena dari tadi 9 persen orang yang dirawat di rumah sakit, itu rata-rata gejalannya sangat ringan, gejala ringan, dan yang IC itu hanya sekitar 9 orang. Karena mungkin saja varian Delta, varian Omicron yang awal itu juga mungkin ada. Tapi kalau kita lihat di data yang dirawat, itu yang sampai di ICU itu sangat rendah, berarti kelihatannya memang ini yang sekarang menyebar tulis varian PA45 dan PA45, yang gejala klinisnya ringan. Pak, nanti di ruang publik ada, apa, forksimasi gitu, Pak? Ya, jadi kita akan melakukan kerjasama dengan semua pihak, tadi GNI, POAWI, Kewilayar, komunitas, kita dorong terus, termasuk tadi, kami minta di terminal, di stasiun, di bandara, itu vaksinasi, itu ada. Dan tadi, karena perwalnya mensyarakan, bahwa mereka bisa masuk, bisa ke mall, bisa ke hotel, bisa ke bandara, itu harus, ada pemaksaan, lewat regulasi. Insya Allah, mudah-mudahan dengan ini, target tadi, kita bisa lakukan. Insya Allah. Oke. Peninggasan, Pak, perawannya hari ini dikeluarkan, atau dalam hibu ini? Hari ini, mudah-mudahan sudah keluar. Jadi, aturannya besok, mudah-mudahan sudah efektif. Pak, tapi untuk pengawasan, ada kontin penugas, atau gitu? Oh iya, itu kan kita udah biasa lakukan. Jadi, teman-teman kewilayahan, nanti di tempat-tempat transportasi publik, itu di sup, di hotel, itu nanti di sebut park, mall, itu nanti di seadak, dan teman-teman kewilayahan, selama ini pasti ikut. Termasuk, tadi kami, di support sebenarnya, dengan KNI Polri, dari Kedakar. Terakhir, Pak, kalau yang di taman-taman kota Bandung, nanti pengawasannya bagaimana Pak? Kalau di tempat-tempat hiburan itu kan, sudah jelas, dia pintu masuknya terarah, kalau di taman-taman kota, ya, makanya nanti, dinas terkair, kami tetap minta, tadi proteknya, salah satu ini, dia kan aplikasi perlu lindungi. Mudah-mudahan, ini tadi kita bisa, lakukan, semata-mata untuk kebaikan kita semua. Kita sehari ngawasinya, dan mengawasi itu kan, sebenarnya tadi, orang udah dapet vaksin 1, 2, 3, itu saat ini hanya aplikasi perlu lindungi. Jadi, itu yang kita harus konsisten, kita gunakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.